Cara oknum untuk mengelabui kita ataupun cara oknum untuk menipu kita itu berbagai macam ya Ada beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui dari sub-ship yang dipalsukan Ataupun surat izin penempatan dipalsukan dan ada juga mendatangkan orang Korea Mendatangkan orang Korea langsung Dan ada juga yang bergabung dengan orang Korea yang sudah tinggal di Indonesia berpura-pura mempunyai job kerja Nah itu ada beberapa teman-teman yang melaporkan ke saya ataupun cat kepada saya bahwasannya beliau sudah mengikuti oknum tersebut Dan ternyata gagal tidak bisa terbang Berbulan-bulan menunggu dan berbulan-bulan menanti tidak ada kejelasan untuk bisa terbang ke Korea Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hanyo asyo kembali lagi bersama saya Wawono Channel yang selalu memberikan informasi buat teman-teman Dan memberikan sedikit dukungan untuk teman-teman jika ingin bekerja di Korea Lewatlah G2G saja Untuk usia 39 ke bawah Kalau 39 ke atas Lebih baik ikut program B2B B2B itu visa I10 ataupun visa I7 Visa I7 harus mempunyai keahlian khusus Tentunya di bidang welder Nah untuk visa I10 tanpa keahlian khusus bisa teman-teman bekerja namun di phishing Nah ini ada beberapa teman-teman yang lapor kepada saya bahwasannya teman-teman sudah tertipu oleh oknum Selama 9 bulan ataupun lebih dari bulan 9 Beliau proses dan dijanjikan untuk bulan 2 terbang Bulan 3 terbang, 4, 5 sampai sekarang belum terbang Itu sudah berapa bulan saja itu ya Malah juraganya ketangkap Seperti di video saya kemarin yang sudah ketangkap Bapak Sunata itu sudah menipu banyak ratusan juta untuk mendapatkan keuntungan ya Ada beberapa miliar itu keuntungannya Satu orang bisa mencapai 100 juta Jika 165 orang berapa juta sudah didapat dari Bapak Sunata kemarin Jadi ada beberapa teman-teman yang sudah tertipu oleh Bapak Sunata ini Dan caranya Beliau itu merekrut orang dan membuat LPK membangun LPKnya sendiri dan tidak diterbangkan sama sekali Dan menipu banyak orang Mendatangkan orang Korea Berkerja sama dengan orang Korea Sehingga terlihat asli bahwasannya Benar-benar ada job Kalau ada orang Koreanya Kita melihat jadi orang awam ya Untuk orang awam yang belum tahu tentang Korea Jika mendapatkan orang Korea Seperti itu Kita merasa Saya sendiri Saya sendiri pribadi Jika belum tahu hal-hal tentang Korea Proses Korea itu Jika melihat ada orang Korea yang memberikan job Dan bekerja sama dengan LPK ataupun Oknum Itu akan terlihat aslinya Nah maka dari itu Banyak teman-teman yang terkelabui Ataupun terkecoh oleh hal-hal seperti ini Nah saran saya Sekali lagi Buat teman-teman Yang usianya 39 ke bawah Ikut program G2G Caranya mudah Dan sekarang Ada cara yang lebih mudah lagi Buat teman-teman Bisa langsung cek video channelnya Bisa langsung cek channelnya BP2MI Humas Nah dimana di channel tersebut Sudah menjelaskan banyak cara Dan tutorial Persaratan Dan prosesnya bagaimana Dan juga biayanya berapa Itu lebih mudah lagi Di BP2MI Humas Nanti linknya akan saya ceritakan di bawah Jadi buat teman-teman Supaya tidak tertipu oleh Oknum-Oknum seperti ini Yang menjanjikan 2 bulan 3 bulan berangkat Nah ini dengarkan ya Ada salah satu orang Yang sudah chat dengan saya Ya bang Saya masuk LPK dari bulan 9 Seperti konten-konten sampean Kalau ada LPK yang menjanjikan 1-2 bulan berangkat Dan minta uang DP Wajib diwaspadai Dan sekarang terbukti Dari dijanjiin di bulan 11-12 Bulan 1-2345 Sampai sekarang malah juraganya ketangkap Sudah saya pernah katakan ya Di video saya Jangan sampai Tergecoh oleh LPK 1-2 bulan berbang Dan memberikan uang sekian-sekian Bahwasannya Yang bisa memberangkatkan kita Adalah diri kita sendiri Kita belajar bahasa Lulus ujian Sending data Berdoa Minta izin orang tua Dan insya Allah Akan Terkabul doanya Dan kita bisa terbang ke Korea Jadi bukan Orang-orang yang seperti itu Yang Minta uang Dan Mengaku orang dalam Orang BP2MI Dan bisa menerbangkan Anda Sampai ke Korea Nah Dari video ini Kita bisa jadikan pelajaran Buat teman-teman semuanya Jadi bahwasannya Hati-hati Tetap hati-hati Karena adanya Visa E7 Akan ada banyak Ognum yang Biaran menipu Anda Di luar sana Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Salam kegagalan Relak kunci dari berhasilan Hanya See you